Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami disini kita ada terima laptop Acer dengan tipe Acer Aspir 3 A31432 dengan laptop yang masih menggunakan prosesor Celeron dan menggunakan RAM sebesar 4GB dan harddisk 1000GB ataupun 1TB jadi ini laptop masih menggunakan prosesor Celeron dan kita akan melakukan upgrade dimana yang akan kita lakukan ini adalah upgrade memory RAM dan upgrade SSD ataupun internal SSD nya jadi kita disini sudah sediakan RAM sebesar 4GB dan SSD dengan tipe SSD M2 ataupun M2 dengan kapasitas sebesar 128GB jadi SSD ini nantinya kita akan buat hanya untuk operating system ataupun untuk partisi sistem saja jadi untuk bagian tempat data ataupun partisi data kita tetap menggunakan harddisk yang bawaan daripada laptopnya yaitu sebesar 1000GB ataupun 1TB jadi secara otomatis laptop ini nanti akan memiliki 2 internal penyimpanan yaitu 1 SSD M2 yang akan kita tambah dan satu lagi harddisk 1000GB ataupun 1TB yang merupakan harddisk bawaan dari laptop kita ini oke kita akan bongkar satu persatu terlebih dahulu kita buka casing nya dan disini disediakan ya disediakan satu slot untuk tambahan memory RAM dan ini harddisk kita akan buka terlebih dahulu oke ini harddisk nya kemudian kita akan buka casing penutup bawa laptop jadi kalian nanti akan bisa merasakan perbedaan dimana sebelum kita melakukan upgrade dan setelah melakukan upgrade yang pasti perbedaannya sangat lumayan jauh ya teman teman semua sangat jauh berbeda baik di kecepatan ataupun keringanan saat kita pergunakan laptop oke disini tutup casing sudah terbuka dan kita lakukan yang pertama dengan upgrade ataupun menambah internal SSD M2 nya dan untuk jenis laptop Acer untuk sejenis ini Asper 3A314 ini sudah disediakan satu slot khusus untuk penambahan internal SSD ya jadi untuk SSD yang kita pergunakan disini yaitu menggunakan SSD jenis M2 merek Etofso dengan masa garansi 3 tahun dengan kapasitas 128 GB ya mungkin sudah cukup untuk sekedar untuk instalasi sistem atau untuk operating system dan aplikasi-aplikasi standar bawaan yang kita butuhkan aja dan kita langsung pasang aja disini sudah disediakan slot untuk SSD M2 nya dan kita juga diberikan ya dan untuk laptopnya juga sudah disediakan juga sebuah baut dimana baut tersebut sudah terpasang di motherboard tepat di dudukan pemasangan SSD M2 nya jadi kalau kalian yang memiliki laptop yang belum memiliki slot SSD M2 kalian juga bisa mengupgrade laptop kalian itu menggunakan SSD yang model harddisk jadi secara otomatis akan diganti harddisk dicabut dan mengganti dengan SSD yang seperti model harddisk ya mungkin kalian bisa browsing di internet banyak juga dijual di online shop ya oke sekarang SSD M2 nya sudah selesai saya pasang dan sekarang kita akan lakukan upgrade ataupun menambah memory RAM nya disini juga untuk memory RAM 4GB bawaan laptop merupakan memory RAM internal ataupun on board jadi tidak bisa dicopot-copot ataupun tidak dibuka yang bisa hanya ditambah seperti itu jadi disini sudah disediakan satu slot kosong untuk memory RAM dengan jenis DDR4 dan disini sudah kita sediakan memory RAM jenis DDR4 dengan kapasitas sebesar 4GB jadi nantinya laptop ini akan memiliki memory RAM sebesar 8GB ya secara otomatis perbedaan kecepatan disaat kita menggunakan 4GB dengan 8GB pasti lumayan jauh berbeda oke setelah selesai kita pasang SSD M2 dan memory RAM nya sekarang kita tutup kembali dan setelah ini nantinya kita akan melakukan install ulang ataupun instalasi Windows jadi kita harus menginstall ulang kembali ya teman-teman semua bukan berarti setelah kita langsung pasang SSD laptop nya langsung selesai ataupun siap pakai tidak kita harus menginstall ulang kembali tetapi dengan catatan SSD yang kita pasang sebesar 128GB tadi akan menjadi partisi untuk sistem operasi ataupun dan aplikasi-aplikasinya ya jadi untuk penyimpanan datanya itu tetap kita menggunakan harddisk bawaan dari para laptop yang sebesar 100GB mohon maaf 1000GB ataupun 1TB jadi internal laptop ini menjadi 2 jenis 1 SSD dan 1 lagi menggunakan harddisk jadi teman-teman semua yang memiliki laptop masih dengan prosesor Celeron seperti ini kalian bisa dapat melakukan upgrade memory ataupun upgrade SSD ataupun internalnya menjadi SSD dimana nanti laptop kita itu akan jauh lebih terasa ringan saat kita pergunakan ya mungkin kalau untuk menurut saya sih sekitar perbandingan 1 banding 10 kalau menurut saya mungkin kalau menurut teman-teman yang lain mungkin berbeda ya kalau untuk saya sendiri 1 banding 10 1 di saat kita menggunakan harddisk dan memory bawaan laptop sebesar 4GB dan 10 nya itu saat kita nilai 10 nya saat kita sudah mengupgrade mengganti internal menjadi SSD dan mengupgrade RAM nya yang sebesar 4GB menjadi 8GB oke teman-teman kira-kira seperti itulah cara untuk lakukan upgrade memory RAM dan SSD untuk Acer Aspire Aspire 3 A314 sekarang kita akan coba hidupkan laptopnya dan kita cek BIOS apakah RAM nya dan SSD nya sudah dideteksi atau belum oke ini dia tampilan BIOS nya dan disini kita bisa lihat memory RAM nya sudah menjadi 8GB ya oke untuk harddisk masih terbaca sebesar 1000GB ataupun 1TB sedangkan untuk HDD satunya yaitu SSD dengan merek Etofso dengan kapasitas 128GB ya merek nya sama ya sesuai dengan dikemasan merek Etofso begitu juga dengan di dalam BIOS oke sudah terdeteksi langkah selanjutnya itu dengan melakukan install ulang ataupun instalasi Windows oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax